Seorang narapidana lembaga pemasarakatan kelas 2, Palu, menyerahkan diri di rutan kelas 1, Surakarta. Napi bernama Sunarman ini merupakan salah satu napi yang kabur saat terjadi gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Meski sudah menghirup udara bebas, Sunarman akhirnya menyerahkan diri atas inisiatif serta dorongan pihak keluarga. Sunarman diantar oleh kakak sepupu datang ke rutan kelas 1, Surakarta. Sunarman Bin Sutino merupakan warga Mojo Dipo, Jatirejo, Kecamatan Jumapolo, Karanganyar yang terjerat kasus narkoba di Palu. Saat gempa melanda, Sunarman berhasil kabur dan membawa serta keluarga kembali ke kampung halamannya. Sunarman mengaku menghabiskan waktu sepekan di kampung halaman dengan berkunjung ke rumah saudaranya. Ia pun telah menjalani 1 tahun 5 bulan hukuman dari total 4 tahun hukuman yang ditetapkan pengadilan. Sunarman pun mengajukan permohonan menjalani sisa hukuman di rutan kelas 1, Surakarta dengan alasan dekat dengan keluarga. Sunarman butuh 100 orang. Ya karena gempa itu kan mungkin keluarga sudah pada trauma, mungkin keluarga mau menenangin dulu pikiran di sini. Oke, kemudian harapannya mas dengan mas kesini kan otomatis penting meneruskan masa hukuman. Harapannya seperti apa? Ya, kalau bisa saya biar saya lanjutkan masa hukuman saya di sini sampai habis, biar masih tetap dekat sama keluar. Rencana berkas yang bersangkutan dari lapas palu akan digirim di Ruta 51 Suragata. Jadi prinsipnya nanti bisa ya melanjutkan masa hukuman di sini? Akan kita pertimbangan, karena yang bersangkutan ini sudah punya etikat baik untuk menyerahkan diri, akan kita bantu. Karena maunya yang bersangkutan dan keluarga juga menjalani sisa bidananya di Ruta Suragata, supaya dekat pada saat.